Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya. Rumah tangga biduan Nela Karisma dengan Dori Harsa kini semakin menjadi sorotan. Keduanya resmi menikah pada 15 Agustus 2020. Hal ini pun sontak mengejutkan publik, pasalnya pernikahan mereka terkesan kerap menunjukkan kemesraannya di media sosial. Selain itu, beredar kabar di mana mantan menambuh gendang mendiang didik empat ini berpindah keyakinan mengikuti agama sang istri, yakni Kristen. Hal ini diperkuat dengan tersebarnya foto Dori dan Nela di sebuah gereja bersama seorang pendeta. Mendengar isu pernikahan mereka, mantan istri Dori Harsa rupanya tari enggan merespon isu perpindahan agama dari suami Nela Karisma itu. Ia hanya memberikan harapan setelah sang mantan suami kembali membina rumah tangga. Saya harap si komunikasi si kembar dengan ayahnya lancar. Kalau untuk saya, semoga saya bisa membahagiakan mereka berdua. Ujar Tari saat live Instagram Tari menyebut dirinya dengan pelantun tembang Banyumoto ini memang berpisah secara baik-baik. Tari menyebut jika komunikasi Dori Harsa dengan dua anak kembarnya yang bernama Shakira dan Shakila pun semakin berkurang sejak pernikahan sang ayah dengan Nela Karisma. Komunikasi masih lancar sih sampai sebelum terdengar kabar beliau sama yang sekarang. Terang, kesininya emang makin kurang sih kakaknya yang sering hubungin ibu saya, kata Tari. Menariknya, Tari Eka menyebut jika anaknya telah dikenalkan dengan Nela Karisma oleh Dori Harsa. Ketemu belum? Kalau untuk video call pernah, dikenalin sama Mbak Nela, si kembar juga, oh iya ibu baru ayah, gitu. Terang Tari. Anak saya gak pernah bertanya soal ayahnya, cuma saya kasih pengertian ayahnya kerja, tanda setari. Terima kasih.